Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Kali ini kita akan mereview sebuah drama musikal penuh inspirasi yang berjudul Atkan Catkan Yang telah rilis pada tahun 2020 kemarin Dimintangi aktor muda dan manis Lidyan Nadaswaram sebagai Gudu Amitrian Patil sebagai Wisnu Dan Spruha Josie sebagai Mohini Film ini diambil berdasarkan kisah nyata perjuangan hidup Gautam Shifare Seorang aktor sekaligus musisi tampan yang berhasil Memenangkan piala Oscar mewakili Asia di tahun 2017 dan 2019 lalu Serta memenangkan piala bergengsi lainnya Di balik pencapaiannya, ada kisah panjang yang mengantarkan nasibnya hingga saat ini Penasaran dengan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya Ini adalah Gudu, seorang anak laki-laki miskin yang bercita-cita menjadi musisi Kalau yang ini adalah Manaf, si kutubuku dan sahabat baik Gudu Saking obsesinya dengan musik, Gudu memainkan apapun yang menimbulkan bunyi Dia menganggap setiap kebisingan di dunia ini menimbulkan irama yang sinkron Musik adalah kebahagiaannya dan Akademi Musik Tansen adalah impiannya Bahkan setiap dia melihat bis sekolah milik sekolah Tansen Dia selalu berhayal menjadi salah satu muridnya Gudu bekerja menjadi pengantar teh milik Pamantiwari Dia tertarik dengan grup band Orkestra Muda yang juga menjadi langganan Pamantiwari Tapi mereka selalu menganggap remeh Gudu Gudu tinggal di rumah kecil bersama ayah dan adiknya Tapi ibu mereka telah lama pergi dari rumah Ayah membenci semua alat musik semenjak ditinggal istrinya Dia kini sangat temperamen dan hanya bekerja untuk minumannya sendiri Jadi semua pekerjaan rumah dan pemberi nafkah dibebankan untuk Gudu Gudu sering sedih jika adiknya mengingat-ingat kasih sayang ibu Kesokan harinya, Gudu mengantar pesanan teh kembali ke grup Orkestra Muda Dia merayu mereka agar memperkerjakannya di sana Dia berjanji akan membersihkan tempat dan merawat alat musik sebaik mungkin Mereka menyanggupinya dengan syarat Gudu harus menari untuk mereka Senang karena diterima bekerja Gudu segera kembali dan meminta uang gaji kepada Pamantiwari Paman sempat menolak memberikan uang karena belum jatuh tempo bulanan Apalagi uang Gudu pasti akan dihabiskan ayahnya membeli minuman keras Gudu memberi seribu alasan Hingga Pamantiwari tidak bisa mencegahnya Setelah mendapat uang, Gudu mengundurkan diri dari pekerjanya Hal itu menyulut emosi Pamantiwari Di perjalanan pulang, Gudu bertemu dengan Cutan dan Meti yang sedang mengamen Karena musik Cutan kurang enak didengar, Gudu mengajarinya bermain musik yang benar Sesampainya di rumah, Gudu berkata kepada adiknya kalau dia sudah tidak sabar lagi menunggu hari esok Dia bahkan sampai berhayal memainkan semua musik milik Orkestra Muda Di keesokan hari, Gudu pagi-pagi sudah sampai di kantor Orkestra Muda Tapi masih digembok Dia menunggu sangat lama Hingga akhirnya mereka pun tiba Gudu segera membawakan koper musik tapi mereka melarangnya Ternyata kemarin saat mereka menawari Gudu pekerjaan, itu hanya prank saja Mereka tanpa hati mempermainkan Gudu dan mengusirnya dari sana Gudu bingung Dia rela keluar dari pekerjaannya hanya untuk bekerja di Orkestra Muda Dan sialnya, dia hanya tertipu semata Kini dia tidak punya pendapatan lagi dan jika ayah tahu, dia pasti akan dihabisi Lanjut cerita, Gudu kembali mencari pekerjaan tapi dia ditolak di mana-mana Dia pun mendatangi Madaf dengan raut muka sedih Dia tetap diam, tak mau bicara Sesampainya di rumah, dia semakin sedih mengetahui stok makanan di rumah sudah habis Gudu kembali mencari pekerjaan Tak sengaja, dia menemukan uang 100 rupiah yang jatuh dan diam-diam segera mengambilnya Paman Baruac, salah satu personil Orkestra Muda merasa kasihan dengan Gudu Dia menyuruh Gudu menemuinya besok pagi Siapa tahu dia bisa membantu Bukan untuk membeli kebutuhan Dia malah memberikan uang 100 rupiah yang Gudu temui itu kepada Cutan dan Meti Hal itu membuat mereka senang Kesokan harinya, Paman Baruac menempati janjinya Dia memasukkan Gudu bekerja sebagai tukang rongsok milik temannya Hal itu membuat Gudu kembali tersenyum dan sangat berterima kasih Gudu bekerja sembari memainkan rongsok dan dijadikannya alat musik Semua alat dipilah-pilah berdasarkan iramannya Pokoknya semua sebuah musik Dia terinovasi saat melihat rangkaian musik di kuil Dia pun tergerak untuk membuatnya sendiri Ini adalah Mohi Dialah ibu kandung Gudu dan adiknya Dia melamar sebagai guru sekolah Akademi Musik Tansen Pengalaman Mohi memang banyak Tapi jasa Mohi tidak mencukupi kriteria Sehingga dia pun ditolak oleh Pak Beb Sebagai kepala sekolah Musik Tansen Asisten Pak Beb yang bernama Pak Joy menyayangkan penolakan itu Tapi Pak Beb punya alasan tersendiri Yang dia inginkan adalah guru terbaik dan bertitel tinggi Sudah 4 tahun berturut-turut Tansen kalah di kompetisi nasional Padahal Tansen sendiri yang menyelenggarakannya Jika kali ini Tansen kalah lagi Maka hibah dari pemerintah untuk sekolahnya tidak akan diberikan kembali Lanjut cerita Cutan dan Meti melihat Gudu kembali Mereka penasaran dari mana Gudu mendapatkan banyak uang Tak lama bos rongsok dengan kecewa Memecat Gudu atas tuduhan pencurian panci-panci mahal Gudu pun kebingungan Tapi akhirnya dia tahu siapa dalangnya Cutan dan Metilah yang telah mencuri panci mahal milik bos rongsok Tapi Cutan malah emosi Dan pertengkaran pun terjadi Madaf datang melorai mereka Lalu menanyakan dari mana Cutan dan Meti mendapatkan panci mahal itu Mereka berbohong dan berkata Kalau panci itu dia beli dari Orca Madaf lalu berkata lagi Cutan, kenapa kau sangat emosi? Kau yang mencurinya dari Gudu Kau tidak tahu seberapa sulit Gudu mendapatkan pekerjaan ini Keluarganya bergantung pada gaji Gudu Berapapun penghasilan ayahnya Dia habiskan sendiri untuk minum Lalu mereka pun mengembalikan barang curian Cutan kepada bos Gudu Sayangnya kesempatan tak datang dua kali Gudu tetap saja tidak diterima untuk bekerja dengannya lagi Paman baru ajik menanyakan alasannya Lalu bos rongsok memberi tahu apa yang dibangun Gudu di sana Gudu diajak teman-temannya pergi mendatangi markas mereka Tapi Paman Mangu, preman pemilik tempat itu tidak menyukainya Lalu mereka pun pindah ke kuburan Kristen untuk bersantai Madaf punya ide Dia ingin membentuk band dan membuat orkestra sendiri Cutan dan Metis setuju Tapi Gudu punya syarat Dia yang harus jadi ketuanya Mereka pun setuju Dan nama band mereka adalah Atkan Catkan Mereka bersemangat mengumpulkan barang-barang bekas dan dijadikan alat musik Mereka pun berhasil membuat banyak orang tertarik dengan orkestra mereka Mendapatkan banyak uang Dan Gudu bisa menyekolahkan adiknya Madaf memberi tahu impiannya Dia ingin menemani gadis pujaan hatinya yang sering pergi ke gereja Oleh karena itu, Madaf harus punya banyak uang Dulu Madaf juga mengemi seperti Cutan dan Meti Tapi dia malu jika gadis pujaannya melihat Lagi pula uang hasil mengemis Tidak memiliki martabat Cerita pun berlanjut Di Akademi Musik Tansen Pak Beb merasa kecewa Dia sudah memberikan guru musik terbaik Tapi sekolah mereka selalu saja kalah Di sisi lain Gudu dan teman-teman melihat pertunjukan musik orang barat Mereka dengan berani berkolaborasi dengan mereka Hingga membuat semua pengunjung merasa takjub Pak Beb sempat melihatnya Dia langsung menyuruh asistennya menyelidiki siapa anak-anak itu Singkat cerita, grup Adkan Catkan dijamu makanan enak oleh Pak Beb dan asisten Pak Beb menawari mereka ikut berpartisipasi Mewakili sekolahnya untuk mengikuti kompetisi musik besar bertaraf nasional Yang akan digelar satu bulan lagi Jika mereka menang Mereka akan mendapat 51.000 rupiah Selain itu mereka akan resmi bersekolah di Akademi Musik Tansen Pukul 12 siang besok hari Pak Beb akan menunggu mereka di sekolahan Lanjut cerita Adkan Catkan akhirnya menunjukkan skillnya bermusik di Akademi Tansen Mereka berhasil membuat semua orang takjub Miss Mohi mendapat panggilan dari Pak Beb Dia meminta tolong agar Mohi berkenan Melatih anak jalanan itu bermain musik mawakili kompetisi sekolah Dengan senang hati, Mohi menyanggupinya Saat bertemu dengan mereka Mohini belum menyadari kalau Gudu adalah anak kandungnya sendiri Lalu mereka pun sering bertemu untuk latihan Merasa cemburu karena kepala sekolah lebih memilih anak jalanan dibanding mereka Grup dewa ini merencanakan sesuatu yang jahat Mereka menyogok Paman Mangu untuk mencegah anak buahnya ikutan kompetisi Di sisi lain Mohi ini akhirnya mendapatkan alamat Wisnu dan anak-anaknya yang sudah pindah Dia memohon kepada Wisnu agar menemukannya dengan anak-anaknya Dia tidak bisa hidup tanpa anak-anak Tapi Wisnu sudah terlanjur kecewa dengan Mohi Dia mengusir Mohi dan mengancam jika Mohi datang lagi Dia akan mematahkan kaki Mohi Wisnu menjadi gelisah Dia memainkan kendang miliknya yang ia simpan bertahun-tahun Wisnu marah mengetahui Gudu melihatnya bermain Dia mengacam Gudu Jika Gudu berani menyentuh instrumen itu Dia tidak akan segan menghajar anaknya Lanjut cerita Gudu terlambat untuk latihan Di sini Mohi baru tahu Kalau ternyata Gudu tidak tinggal serumah dengan mereka bertiga Dia tinggal di daerah Jamunia Tak lama Gudu dan adiknya Lata pun datang Dia meminta maaf atas keterlambatannya Mohi menjadi curiga Jangan-jangan Gudu dan Lata ini adalah anak kandungnya sendiri Mohi segera menghentikan latihan dan menyuruh mereka istirahat Karena besok mereka tidak boleh terlambat untuk kompetisi Saat anak-anak pergi Dia menahan Gudu dengan beberapa pertanyaan Setelah memastikan bahwa Gudu tinggal di Jamunia Di sebelah pompa tangan dan punya ayah bernama Wisnu Mohi akhirnya memberitahu Kalau dia ibu kandungnya Bukannya senang Gudu malah kecewa Dia tidak mau mendengarkan alasan ibunya Dan segera pergi dari sana Gudu memastikan kepada teman-temannya Kalau dia tidak akan pergi mengikuti kompetisi besok hari Hal itu membuat teman-temannya kebingungan Tak lama grup band Dewa datang Menghajar teman-teman Gudu dan merusak alat musik mereka Wisnu menyadari perubahan anaknya Dia pun mendatangi Mohi dan mengancamnya Jika dia mendekati Gudu lagi Dia tidak akan segan membunuhnya Kepala sekolah melihat kejadian itu Dia mendatangi Mohini dan menanyakan apa yang terjadi Akhirnya Mohini mengungkapkan semuanya Dia tidak bermaksud meninggalkan anak-anaknya Wisnu dulu adalah pemain kendang pakawaj terbaik Dan aku sendiri adalah penyanyi dari Chennai Setelah sering tampil bersama Orang-orang mulai menyukai suaraku Dan membuat posisi duduk kami berpindah Wisnu merasa aku telah merebut posisinya Dia sering mabuk dan membuat emosinya tak terkendali Aku tak tahan dengan sikap itu Dan memutuskan diam-diam pergi membawa kedua anak-anakku Dia melihatnya Menarik anak-anak dan mengusirku dari rumah Ingin rasanya aku mati Tapi rasa ingin bertemu anakku sangat besar Dan menguatkanku Tapi sekarang anakku membenciku Dan bagaimana cara agar aku bisa meyakinkannya Pak B pun menemui kudu dan menasihatinya Dia menceritakan semuanya tentang Mohi Dia berkata Terkadang kita merasa tidak ada yang lebih menderita Dibanding dengan apa yang kita rasakan Disitulah kita akhirnya tidak dapat melihat bagaimana orang yang kita cintai Juga berjuang dengan rasa sakit yang sama Bahkan jauh lebih menyakitkan Juga kalau kau tidak ikut berpartisipasi besok Maka teman-temanmu akan kehilangan peluang besar Belum selesai menasihati Wisnu datang memarhipak Beb dan mengusir semua orang Dia memukul kudu dan membanting instrumen Pak Kawaj Kudu akhirnya sadar Apa yang dikatakan Pak Beb adalah benar Dan akhirnya memaafkan ibunya Di saat yang sama Cutan, Meti, dan Madaf mendapatkan siksaan dari Paman Mangu Dia mengunci mereka bertiga untuk beberapa hari Hingga hari kompetisi musik nasional yang digelar sekolah musik Tansen pun tiba Kecil harapan untuk Pak Beb untuk menang kali ini Bibi Rangga, tetangga sebelah memperingati kudu Agar segera pergi mengikuti kompetisi Supaya nasib kudu segera berubah Kudu segera bersiap-siap dan pergi Wisnu melihat dan mengejarnya Di sisi lain akhirnya Mohini menemukan lokasi penyakapan anak-anak Dia sekuat tenaga membantu mereka keluar dari sana dan segera menuju sekolahan untuk kompetisi Sedangkan para juri sudah tidak bisa menunggu Atkan Catkan karena waktu semakin mepet Dan terpaksa mempersiapkan band Dewa menggantikannya Tak lama Atkan Catkan pun datang Pak Beb menanyakan apa yang terjadi Miti menjawab bahwa grup Dewa telah memukul mereka dan merusak semua instrumen Waktu hampir menjadi giliran Atkan Catkan sebagai tim sebelas Tim 10 dari Tamil Nadu yang menjadi juara 4 tahun berturut-turut pun tampil Dia mendapat standing applause Kudu datang di saat yang tepat sehingga Atkan Catkan mewakili sekolah Tan Sen segera naik Kudu terkejut Alat musik yang dia rancang saat bekerja dulu ditampilkan di atas panggung Lalu mereka pun mulai bernyanyi dengan memukau Paman Mangu dan Wisnu datang melihat anak mereka bernyanyi Di tengah menyanyi Madaf tiba-tiba berhenti bernyanyi setelah melihat gadis impiannya melihatnya tampil Tim segera menyadarkan Madaf Tapi Madaf tak sanggup melanjutkannya dan pergi Untungnya Kudu menutupi kekurangan tim dan berhasil mendapatkan tepik tangan dari semua hadirin Tapi aturan kompetisi harus bisa memainkan salah satu musik tradisional Jika tidak, maka Atkan Catkan akan terdisqualifikasi Kudu membawa Pak Kawaj yang dibanting ayahnya Dia sempat memperbaiki instrumen itu dan segera memainkannya Dia pun berhasil membuat curi standing applause Hal itu membuat sang ayah merasa bersalah Kudu meninggalkan kompetisi dan pergi mencari Madaf Di sisi lain, Paman Mangu menasihati Madaf agar segera kembali Jika tidak, teman-temannya tidak akan memaafkan Madaf seumur hidup Kudu tidak menemukan Madaf Dia sudah pergi jauh dengan perasaan bersalah yang mendalam Di saat yang sama, Kudu berhasil memenangkan kompetisi instrumen tradisional Karena Kudu tidak ada di lokasi Maka Pak Beb memanggil ayah Kudu Mewakili anaknya mengambil tropi Pak Beb juga memanggil Mohini sebagai ibu kudu mewakili anaknya 10 tahun kemudian, Kudu telah menjadi sukses Dia mendapatkan kiriman penting dari India berupa buku Atkan Catkan Setelah membaca buku tentangnya Dia mendapatkan surat dari sahabat kecilnya Madaf Kumar yang berisi Maaf, aku dulu merasa bersalah dan pergi ke kota lain Melanjutkan belajar di sekolah kesejahteraan sosial Aku membaca semua buku yang kuinginkan Dan tak sengaja melihat artikel wawancaramu Kau mengatakan tentang band kita dan tentang aku Aku sangat senang mengetahui kita memenangkan kompetisi Aku mencoba mendatangimu di Jansi Tapi kamu sudah pindah Kamu tahu kan, sekarang Mati menjadi guru tari Dan Jutan menjadi bangkir Aku mendatangi gereja untuk berterima kasih kepada Yesus Kebetulan aku bertemu dengan Rhea, gadis impianku Dia berkata bahwa dulu Rhea mencoba mencariku Tapi tidak menemukanku Sekarang kami akan menikah Tapi pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan Tanpa kehadiran Mama, Papa, Lata, dan kamu Aku memberi salinan pertama novelku Atkan catkan yang aku tulis sejak dulu Cepatlah kembali kami merindukanmu Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya